. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyampaikan pidato dalam perayaan Hari Buruh yang diselenggarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Dalam pidatonya, Anies memuji PKS yang telah rutin menyelenggarakan acara Hari Buruh dari tahun ke tahun. Menurutnya, acara tersebut bukan soal membela buruh, namun bentuk penegakan perintah pertama konstitusi. Terkait konsistensi tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyinggung soal pemilihan. Ia menilai apabila ingin memilih seseorang, jangan terpaku pada janji yang diberikan saat ini, namun apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Oleh karena itu, menurutnya, rekam jejak merupakan hal yang penting untuk melihat calon pemimpin atau seseorang yang dipilih nantinya. Diketahui, acara Hari Buruh tersebut digelar di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Acara dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habshi dan ratusan buruh yang mengikuti acara tersebut. Terima kasih telah menonton!